Hei tongkok jilid 34. Baiklah, K.H.U. Loosu Hoa Ban Hieh sambut tantangan itu. Baiklah, aku nanti gunai tubuh bangkotanku ini untuk dijadikan bahan sasaran. Cuma coba tolong kau. Sebutkan, berapa jauhnya tenaga timpukanmu guna mengatur jarak. Seperti aku sudah bilang, Hoa Loosu, kita orang tidak bermusuhan, kita orang melainkan mencoba-coba, maka tentang jauhnya jarak, silakan kau tetapkan saja menurut jauhnya timpukan batumu, timpukan uangku akan menuruti saja. Paling jauh aku bisa menimpuk lima tombak, lebih tidak mampu. Keterangannya Liu Taesin mau bikin terperanjat orang-orang dan kedua pihak. Lima tombak bukannya jarak yang dekat, sebab umumnya orang hanya pandai menimpuk tiga tombak, apapula dengan Kim Chiepiau. Cuma Hoa Ban Hieh yang tertawa mendengar keterangan itu. Dengan sikapmu ini, Kha Uloosu, terangkah sudah mengalah terhadap aku, ia kata. Baiklah, kita tetapkan saja jarak itu jauhnya lima tombak. Kha Uliong Gan Manggut, lantas ia menoleh pada Pian Siu Hao. Tian Pangcu, tolong kau ambilkan kita delapan dari lentera-lentera yang berada di empat penjuru kita itu, ia kata. Aku ingin itu dipasang di sekitar kita, jauhnya lima tombak satu dari lain. Aku percaya tidak terlalu sukar akan tancap semua lentera itu di sekitar kita ini. Tian Siu Hao Manggut. Ia memang telah siap segala apa, apapula orang-orangnya. Delapan potong bambu, sebentar saja sudah dikasih datang dan mulai digalikan lubang, untuk mendirikan. Lantas di atas itu, digantung delapan lentera yang diminta. Pekerjaan ini selesai dalam tempo yang pendek sekali. Setelah itu, si iblis bumi lantas pandang si malaikat kemelaratan. Hoa Loosu, silakan kau berikan pengajaran padaku ia menantang. Baiklah, Kahu Loosu, aku pun ingin terima pelajaran dari kau, sahut Hoa Banhie. Berdua mereka saling unjuk hormat. Lantas mereka berpisah, ke barat dan ke timur dengan beberapa kali loncat, mereka sudah sampai di tempatnya masing-masing. Tiang lentera adalah watas di mana mereka mesti terpisah satu dari lain. Sesudah sampai di tiang lentera, dua-dua jago ini lantas bergerak terlebih jauh, untuk persiapan piebu mereka dengan senjata rahasia. Kahu Leonggan dari barat menuju ke selatan, Hoa Banhie dari timur ke utara. Gerakan mereka berdua ada cepat sekali. Hoa Banhie merogoh pada kantongnya, akan siapkan tiga potong cip ceciok, di tangan kiri, kemudian ia keluarkan lagi dua, akan genggam di tangan kanan. Itu bukannya batu sembarangan, karena didapatnya pun dari sucoan. Itulah, asalnya ada baru besar, yang pecah ke gempur air, pecah dalam rupa-rupa ukuran, lantas diambil dan digosok, dirupakan tiga persegi mirip dengan ingkak, dijadikan senjata rahasia oleh si tetua pengemis yang liahai itu. Saking lamanya dibuat main, batu itu jadi licin mengkilap dan sinarnya pun merah. Sukar untuk dapati batu semacam itu, dalam tiga sampai lima tahun, masih susah akan peroleh itu. Beratnya batu pun mirip dengan beratnya besi. Dengan senjata ini Hoa Banhie bisa menimpuk jauhnya tujuh tombak. Hoa Loosu, persilakan kedengaran suaranya Kahu Leonggan. Kahu Loosu, silakan sahut Kiong Sin. Aku si pengemis tua ingin terlebih dahulu menyambuti tiga batang piawmu. Baiklah, Loosu sahut Liuk Teh Sinmo, si iblis bumi. Lantas, dari sebelah barat, Kahu Leonggan mencelat ke barat utara, sedang Hoa Banhie sekarang sudah sampai di ujung timur selatan. Loosu, sambutilah terdengar si orang si Kahu. Ia telah bikin gerakan tubuh, dari kanan ke kiri, tangan kanannya turut bergerak, hingga dua batang piaw segera terlepas melesat dari tangannya itu, sampai menerbitkan suara mengaung. Meski jaraknya jauh, toh senjata rahasia itu bergerak sangat cepat. Piaw pertama menuju ke pundak kiri, dan yang kedua ke lain jurusan. Dengan dua jari tangannya, Hoa Banhie sambar jatuhnya piaw yang pertama itu, setelah mana, ia egos tubuh, akan ketuk piaw yang kedua, yang arah tetainya. Apa mau, piaw ketiga telah menyusul dengan terlebih cepat lagi, menuju ke tete kirinya. Terpaksa, ia egos balik tubuhnya, hingga serangan itu dapat disinkirkan. Kelihatannya gampang saja untuk Hoa Banhie selamatkan diri tetapi sebenarnya ia mesti berlaku celi dan gesit luar biasa, karena datangnya piaw pun sangat cepat, bukan seperti piaw yang dilepaskan oleh kebanyakan orang. Sekarang datang gilirannya Kiong Sin, akan balas menyerang. Dengan membarengi berseru bahwa ia hendak membalas budi, tangan kanannya lantas bergerak dan sepotong batu Cipce Ecio segera melesat. K.H. Uliong Gan baru saja menimpuk ketika piaw batu itu sampai, ia buang diri ke samping dengan tangan kirinya menyampok, maka itu batu lantas ke dampar jatuh ke tanah, tetapi justru itu, di antara seruannya Hoa Banhie, batu yang kedua telah datang menyusul. Sekali ini, K.H. Uliong Gan sempok batu itu dengan tangan kanan, dengan tubuhnya ikut mengegos juga. Sampai di situ, Hoa Banhie tidak menyerang lebih jauh, hanya ia memburu, maka K.H. Uliong Gan lantas menyingkir. Si iblis bumi tahu, serangannya si malaikat kemelaratan tidak sampai di situ saja, tidak mestinya hanya sedemikian sederhana. Ia lantas teriaki, Hoa Loosu, silakan perlihatkan kepandainmu. Begini saja adanya, kepandaianku, apalagi yang aku mesti perlihatkan sahut Kiong Sin sambil ia maju terus. K.H. Uliong Gan mendongkol buat jawaban itu, yang suaranya merendah berbareng menyindir, karena ia merasa bahwa ia sedang dipermainkan. Karena ia terus menyingkir, Liu Taesin Mo telah sampai di ujung timur selatan, terpisahnya ia dari pihak lawan ada lima tombak. Kiong Sin juga tidak ingin mereka terpisah terlalu dekat atau terlalu jauh satu dari lain. Diam-diam, K.H. Uliong Gan telah siapkan pula piaunya. Dari timur selatan, ia menuju ke barat, dan Hoa Banhie dari timur utara menuju ke timur. Dengan tiba-tiba K.H. Uliong Gan balik tubuhnya dan merangsek, cepat sekali mereka terpisah hanya tiga tombak satu pada lain, di saat itu sembari berseru. Sambutlah tangannya melayang, melepaskan sepotong uang, yang menjurus ke perut. Hoa Banhie lihat gerakan musuh, ia lihat menyambarnya piau, lekas-lekas ia kelit ke kiri, kaki kanannya ikut pindah juga, berbareng dengan itu, dengan dua jari tangan kanan, telunjuk dan tengah, ia ketuk piau itu hingga jatuh ke tanah. Apa mau, berbareng dengan itu, K.H. Uliong Gan telah menyerang pula, sekarang dengan tiga piau lainnya dengan beruntun, dengan jurusan yang masing-masing berlainan. Tiga piau melesat dengan hampir berbareng, karena tiga-tiganya digeraki dengan tenaga yang terlebih kuat dan terlebih kuat lagi. Itu adalah tipu timpukan yang dinamai tiga bintang mengawani bulan sisir, kalau piau yang pertama ada tanya jalanan, piau yang kedua adalah berarti serangan dari kematian, dan yang ketiga ada susulan belaka. Hoa Banhie dapat lihat penyerangan itu, kendati mereka terpisah cukup dekat satu dari lain, bukannya ia repot berkelit, hanya ia tertawa berkakakan, dua tangannya terayun dengan berbareng. Ia memang sudah siap dengan batunya, maka sekali ini, ia bisa menyambit dengan berbareng, dua dengan tangan kanan, satu dengan tangan kiri, meskipun tangan kirinya baru saja dipakai memunahkan piau lawan itu. Tiga potong cit ce chio melesat dengan berbareng, kejurusannya tiga kim chie piau dari liok te sin mo. Dan jitu sekali, enam senjata rahasia kebentrok satu pada lain, dengan menerbitkan suaranya ring, dengan kesudahannya semuanya jatuh ke tanah pada menggeletak. Si malaikat kemelaratan tidak pedulikan jatuhnya enam senjata rahasia itu, di mana ia menangkis dengan sambil bergerak terus, kaki belakangnya berada di belakang kaki kiri, tubuhnya madap ke utara, bebokongnya madap ke selatan, ia sekarang putar terus tubuhnya, dibarengi dengan gerakan tangan kiri, akan lepaskan cit ce chio yang terakhir yang tergenggam di tangan kirinya itu. Ia menyerang dengan luar biasa cepat dan kuat, sampai batu itu mengaung keras. Liok te sin mo tercengang, karena, serangan istimewanya dengan gampang dapat dipunahkan oleh pihak lawan, justru begitu, batu menyambar ia, di luar dugaannya. Ia terperanjat, ia berkelit. Ia bisa bergerak dengan cepat sekali. Tetapi cit ce chio ada terlebih cepat pula, meski ia tidak terluka, toh baju di betulan pundaknya telah ditobloskan batu dan pecah, pecahnya sambil menerbitkan suara berisik. Setelah itu barulah cit ce chio jatuh ke tanah, setombak lebih jauhnya. Sampai di situ, kahu liong gan mesti menyerah kalah, ia tidak pikir untuk piye bu terlebih jauh, dengan angkat kedua tangannya, ia memberi hormat. Hoa lo osu, aku telah terima pengajaran kau, kata ia. Hoa lo osu benar-benar lihai, aku menyerah kalah. Hoa ban hei tertawa nyaring. Kahu lo osu, aku tidak berani aku bahwa kim cie piaumu telah dikalahkan oleh cit ce chio, ia kata. Aku juga mesti mengaku kalah. Inilah, hoa lo osu, menunjuki kebesaran budi, kebaikan hatimu, berkata liok teesin mo. Bagaimana kalau sampai di sini kita berhentikan piye bu pakai senjata rahasia ini? Tentu saja aku bersedia akan turut titah lo osu, sahut hoa ban hei. Sementara itu, kahu liong gan sedang memikir untuk mencoba iwa okang. Lihat di sana, hoa lo osu, kata ia, sambil menunjuk dengan tangannya, lihatlah itu dua pohon haitong di sebelah timur itu. Bagaimana kalau kita coba iwa okang kita terhadap itu pohon? Aku akur, sahut hoa ban hei dengan cepat. Kahu liong gan lantas samperi kedua pohon itu, akan perhatikan lebih jauh seraya duga-duga terpisahnya satu dari lain. Maksudku, hoa lo osu, kata ia kemudian, aku ingin kau coba tenaga tanganmu terhadap pohon ini, yang mana saja satu, kau boleh pilih. Jangan seoji ye, kahu lo osu, hoa ban hei bilang. Silakan kau mencoba terlebih dahulu, nanti aku buka mataku, akan coba tulat kau. Sungguh licin tua bangka ini, pikir liok teesin mo, dengan aku yang mulai, ia bisa turuti keregeraki tanganku, dengan begitu, akhirnya, aku kembali yang keok tidak, aku tidak boleh bikin maksudnya. Kesampaian Sampai berapa lama kau bisa berdiam saja secara begitu. K.H. Uliong Gan juga diam-diam perhatikan sikapnya itu lawan, maka ia heran waktu ia dapat tahu, pengemis tua itu bersikap sembarangan saja, tidak bersungguh-sungguh sebagai dia sendiri. Ia pun tidak berani kata apa-apa, umpama akan desak lawan itu, sebab mereka sudah berjanji akan sama-sama merdeka. Akhir-akhirnya si iblis bumi kumpul semangatnya, dengan ilmu tocoan samcia atau memutar balik tiga buah kereta, ia pusatkan tenaganya di tangan. Ia mendak sedikit, dadanya dimajukan, lantas kedua tangannya dimajukan, ditempel satu pada lain, ujungnya dikasih turun ke bawah. Lengan bajunya gerombongan, kedua tangannya itu tidak terlihat nyata. Semua mata, dari kedua pihak, telah ditujukan bergantian pada itu dua jago. Mereka pada berdiam saja, meskipun mereka masing-masing berpikir atau menduga-duga, apa bakal terjadi sebagai akibatnya piyabu iwakang itu. Maka itu hai tongkok jadi sangat sunyi. Liok teesin mo telah bikin gerakan begitu lekas ia sudah kumpul penuh tenaga dan ambekannya. Orang telah menduga bahwa ia bakal pentang kedua tangannya, siapa tahu, ia hanya menolak ke depan, gerakannya lambat, sebagi juga ia tidak menggunakan tenaga, hanya setelah tangan itu mengenai bongkot pohon, baru ia pakai tenaganya. Bongkot pohon itu seperti digencek atau dikacip. Gerakan ini memberikan kesudahan yang bikin orang kagum. Cabang pohon pada bergerak, daunnya pada rontok. Dan ketika gerakan dilanjuti sampai tiga kali, bongkot pohon pun mengasih tanda dalam, bekas. Gencetan itu. Pada tiga kakinya, cabang-cabang pun ikut rontok bersama daunnya. Selagi orang baru bergerak satu kali, Kiong Sin yang lihai telah dapat lihat gerakan itu, ialah gerakan tenaga yang dipermainkan dengan kecerdikan, maka ia pun tidak beraya lagi. Ia kumpul tenaganya, sampai ia berdiri laksana ia tumbuh di atas bangku, matanya dirapati tapi seperti bukan dimeramkan, sinar matanya melihat ke bawah, ke hidung, menuju ke mulut, semangatnya menjadi satu. Kemudian, dengan ujungnya kedua tangan nempel satu pada lain, kedua lengannya dibuka ke kiri dan kanan, dipakai mendorong ke depan, perlahan-lahan, sambungan tulang-tulangnya sampai menerbitkan suara nyaring. Kelihatannya Hoa Ban Hiai seperti tidak memakai tenaga sama sekali, kedua tangannya nempel sama bongkot pohon sebagai kedua tangan yang tidak digeraki, demikian pemandangan orang luar. Tetapi, tidak demikian halnya. Begitu lekas tangannya nempel pada pohon, cabang-cabang pohon paling atas, telah bergerak-gerak, disusul dengan suara berisik, dari bergeraknya cabang-cabang itu sampai di tengah-tengah batang yang besar. Baru sekarang perhatian orang jadi ketarik, dengan kekaguman. Kemudian datanglah saat penghabisan. Liok Teesin Mokaha Ulionggan, dengan tipu PPHU telah bikin akar-akar pohon terputus dan tercabut, kapan ia telah berbangkit berdiri, kedua tangannya digerakkan ke kiri, dari mana ia membetot ke kanan, akan kemudian kedua tangan itu dipakai mendorong bongkot pohon. Maka berbareng dengan suara ngerkek, pohon itu lantas roboh ke kanan. Eloo suhu sekalian, harap tidak tertawakan aku berkata KH Ulionggan, yang telah lompat mundur, dan kiong ciu pada orang-orang pihaknya Piansyu HOO. Boleh dibilang berbareng dengan akhirnya gerakan dari KH Ulionggan, Hoa Ban Hie pun telah berseru dan gunakan tenaganya yang besar, membikin roboh pohon haitong hingga tercabut akar-akarnya, robohnya ke sebelah barat. Karena ini semua orang dari kiri dan kanan telah mengeluarkan seruan kaget dan kagum. KH Ulo Osu, berkata Hoa Ban Hie yang mendekati KH Ulionggan, dalam hal adu tenaga luokang ini kali aku menyerah kalah. Di lain pihak, si iblis bumi telah kagumkan benar-benar si pengemis tua itu. Hoa Lo Osu, berkata ia serta unjuk hormatnya, aku KH Ulionggan menyerah kalah terhadap kau. Di Kang Lam dan Kang Pak kau boleh menjagoi, aku malu akan berebut kedudukan lagi dengan kau. Di lain kali, kalau toh aku muncul pula di dunia Kang O, itu ada saatnya untuk kunjungi Ban Hie Sanjung. Nah, Hoa Lo Osu, sampai ketemu pula kemudian ia hadapi Pian Siu Hao O dan kawannya untuk unjuk pula hormatnya serta berkata, sahabat-sahabat, sampai ketemu lagi. Sehabis mengucap demikian, dengan membawa hal nyantainya KH Ulionggan loncat ke atas lembah, maka sebentar kemudian, ia sudah lenyap dari pemandangan mata. Pian Siu Hao O tidak cegah orang berangkat pergi, karena ia tahu, sia-sia saja akan mencegah, karena ia kenal baik adatnya si iblis bumi yang aneh. Malah ia juga tidak mengantarkan. Hoa Ban Hie pun antap orang angkat kaki, ia hanya memandang ke pihak Hai Tongkok akan tanya siapa lagi yang hendak adu kepandayan, atau Pian Siu Hao O telah berbangkit dari kursinya akan angkat kedua tangannya. Hoa Loosu, ia berkata, kepandayanmu benar-benar telah bisa menindih semua orang, aku Pian Siu Hao O sangat kagumi. Sebenarnya, sampai saat ini aku tidak usah pertunjukkan lagi apa-apa yang bisa membuat aku malu, karena kalau beberapa orang kenamaan tadi bukan tandingannya Loosu, apalagi aku. Terhadap kau, Loosu, aku tidak berdaya sama sekali. Tapi, aku ada jadi ketua di sini, aku ada jadi tuan rumah, maka itu meskipun mesti jatuh, aku toh ingin main-main dengan Loosu untuk terima pelajaran dari kau. Aku harap Hoa Loosu mengerti keadaanku. Tapi, beda terhadap yang lain-lain, Hoa Ban Hie Gusar mendengar ucapan tuan rumah ini, yang nyata ada sangat bandel. Pian Pangcu, baiklah kita jangan berlaku saja lagi, ia berkata dengan ketus. Pertemuan telah dibikin, kita telah datang, maka sekarang ketika Piebu ada daya pemecahan, kita jangan terlalu banyak bicara lagi. Pian Pangcu, bicaralah terus terang, apa yang kau inginkan. Kalau kau benar mengaku kalah, Piebu sudah boleh ditutup, kalau tidak, silakan kau sebut, kau hendak Piebu dengan pakai senjata atau bertangan kosong, aku selalu bersedia. Pian Siu Haoo tertawa berkahkakan. Aku berlaku hormat dan merendah, apa salahnya ia berkata. Kenapa Loosu bicara dengan keras dan tegur aku? Loosu, nyatalah kau terlalu pandang enteng padaku si orang Siu Pian. Baik, Loosu, aku ingin coba-coba dengan kau, pemimpin dari Kiong Keepang. Begitu paling benar. Pakai senjata atau tidak Hoa Loosu, susat pangmu ada tersohor, aku. Sekarang hendak coba ruyung istimewa itu Pian Siu Haoo berkata dengan menantang. Pian Pangcu, jangan kau dengar obrolan orang atau puji-puji padaku, berkata Hoa Banhiet, kau lihat sendiri tadi, ruyungku tidak ada fadahnya. Aku lebih setuju kalau kita gunakan tangan kosong. Aku telah minta, Hoa Loosu, tetapi kau tidak meluluskan, kau bikin aku malu, berkata ketua dari Kang Sanpang. Baiklah aku bicara dengan sebenarnya. Aku mempunyai cambuk kulau pian, setabung jarum buah atau wikut ciam dan satu piau wan yoh piau, dan semua macam senjata ini aku hendak minta pengajaran dari Loosu. Sebelum itu, hatiku tidak bisa dibikin puas. Hoa Banhiet sangat mendengkol. Oh, manusia busuk, kau benar keterlaluan ia berpikir. Kau jadinya hendak robohkan aku dengan dua Hoa Ciam dan wan yoh piau? Oh, kunyu, baiklah, baik kau jangan melamun, aku situa nanti layani kau. Lantas ia tertawa dengan menyindir. Pian Pangcu, ia berkata, kau telah memaksa minta aku main-main dengan senjata dan senjata rahasiamu. Baiklah, apabila aku tidak mengiringkan, nanti ternyata bahwa aku si pengemis tua tidak sayang diri dan mensiasiakan kebaikan hatimu. Baiklah, Pangcu, aku tidak sayangi lagi jiwaku ini, maka aku nanti layani kau dengan tanganku yang berdaging, membungkus tulang ini, guna sambut alat senjatamu itu. Jawaban ini membuat Pian Siu Hao mendongkol hingga hampir ia kalap. Ia merasa sangat diperhina karena orang hendak layani ia dengan tak bergegaman. Nyata ia tak dipandang sama sekali. Tapi karena ini, ia pun jadi ingin lekas dilakukan pertempuran. Ia memang sudah pikir tak mau kasih semua tamunya keluar lagi dari Hai Tongkok. Hoa Loosu, katanya kemudian, dengan coba kendalikan hawa amarahnya, dengan sikapmu yang mengalah ini, kau benar ada Cian Pue yang sejati, aku ada sangat bersyukur. Sekarang, Loosu, mari kita orang mulai. Sambil berkata demikian, Tiat Hang Leong mundur empat atau lima tindak, tangannya merabah ke kancin baju dan dari pinggangnya ia keluarkan cambuk Kulo Pian, bila cambuk itu telah digabruti ke tanah, ia segera sambar ujungnya. Hoa Loosu, silakan kau beri pelajaran padaku ia berkata. Tangan kirinya disusun di atas tangan kanan, kedua kakinya mendekat sedikit. Sikapnya ini disusun dengan lompatan akan mendekati pihak lawan, yang ia terus hajar pinggangnya. Hoa Ban He tidak berkelit, sebaliknya ia loncat akan merangsek dan rapati musuh, kedua tangannya digerakkan dalam rupa hendak menyerang dada orang. Dengan rapatkan tubuhnya, ia tidak usah takut nanti kena terserang. Tentu saja gerakan ini sangat berbahaya, tetapi ini ada tipu yang istimewa. Pian Siu Hao terperanjat. Serangannya tidak berhasil dan dadanya terancam bahaya. Terpaksa ia loncat ke kanan, kaki kirinya ikut ke belakang, sambil berbuat demikian, tangan kanannya menyabet dengan Kulo Pian pada bebokong orang. Dengan terus lempangi tubuh hingga seperti melonjor, Hoa Ban He bikin senjata musuh lewat di atas bebokongnya itu, kapan ia telah bangun pula, sambil merangsek ia ulur tangan kanannya, tetapi yang diserang adalah dada kirinya si naga besi. Lagi-lagi Pian Siu Hao menyerang tempat kosong, lagi-lagi ia terancam bahaya, tapi sekarang, sambil berkelit ke kanan, tangan kirinya digunakan untuk membacok tangan kanan musuh. Hoa Ban He tarik pulang tangannya itu, dengan mendek sedikit tangan kirinya menggantikan bergerak akan totok tangan kirinya Tiat Hang Leong.